Jadi kalau yang sudah berhasil, nanti di-demo-kan saja aplikasi yang kemarin sudah dibuat, di-running gitu ya. Hasilnya sesuai enggak gitu. Nah sekarang saya akan ajarkan bagaimana sih membuat nama aplikasinya. Nah kalau misalkan nama aplikasi itu, dia berada di app. Klik app, kemudian di rest, kemudian di value, kemudian di string. Nah disini ada yang namanya app name, artinya nama aplikasi kita itu apa? Kalau nama saya berarti belajar Android. Jadi ketika kalian ngebuka, sudah di-running nih, sudah di-install nih aplikasinya. Nah nama aplikasinya belajar Android. Belajar Android, nah disini di app name. Misalkan nama aplikasinya Biro Jodoh. Tinggal dirubah aja disini, Biro Jodoh. Nanti ada Biro Jodoh gitu di aplikasi kita. Di HP kita. Itu adanya di string name. String name, app name. Nah di string juga nanti kita bagaimana sih membuat labeling. Nanti kita pelajari. Nah kalau color ini berhubungan dengan warna-warna. Nanti kita pelajari apa sih hubungan color dengan string, dengan style. Nanti kita pelajari. Kalau style ini bagaimana kayak CSS lah. Ibaratnya CSS, seperti apa sih? Nah CSS-nya disini nih kalau di Android. Oke dasar ini. Kemudian Untuk layouting kemarin itu adanya disini ya, di layout. Nah ini menu-menu untuk komponen Android. Misalkan mau naro button. Tinggal drag and drop aja. Kalau misalkan dukungan drag and drop ya. Tapi kalau mau pakai kode ya silahkan. Contohnya ini ya, saya drag and drop ya. Seperti ini. Saya punya button. Terus saya rubah namanya. Sebentar. Button. Nah ini button misalkan namanya apa. Tinggal rubah aja disini. Namanya jangan button misalkan. Cari jodoh misalkan. Tinggal dirubah di Android tag-nya. Cari jodoh misalkan. Nanti buttonnya bakal berubah nih. Namanya cari jodoh disini. Misalkan mau dirubah nih. Warnanya jangan warna ini terlalu kaku misalkan. Tinggal disenting aja disini. Di sebelah kanan ya nih. Disini nih ada cari aja di color kalau gak salah. Nah disini cari disini. Nah ada warna-warna. Kalau mau dikasih background ya silahkan. Misalkan gak mau ini nih terlalu kaku nih. Mau dikasih gambar ya silahkan. Atau warna misalkan silahkan. Itu ada disini. Disini. Di color. Nah ya. Bentar. Ini background color. Nah ini password. Bentar di atas. Ini di atas. Nah ini stylenya misalkan maunya misalkan style yang paling gede. Misalkan otomatis dia kan gede sendiri nantinya. Style nya itu. Nah gede kan agak lumayan. Kalau mau dikecilin kecilin. Itu ada disini. Kemudian. Intinya menu edit-editnya itu ada disini semua nih. Kalau mau diubah desainnya silahkan. Ada disini. Di sebelah kanan. Nah misalkan yang text view ya. Text view selamat pagi nih ya. Selamat pagi. Sama juga sih. Dia adanya di sebelah kanan. Menu-menu editnya. Sebelah kanan. Tinggal di edit aja. Misalkan maunya. Apanya yang mau di edit. Misalkan. Yang ininya misalkan silahkan. Kalau ada gambar. Kalau ini gambar ya. Kalau misalkan mau gambar. Tapi kalau mau ada hint ya silahkan ada hint. Disini misalkan. Rotation. Nah ini dia nya. Selamat pagi. Misalkan warnanya jangan warna ini nih. Warna ini. Warna hitam. Ganti warna lain. Silahkan aja. Tinggal klik aja nih. Nah warnanya warna apa? Misalkan warnanya warna buru. Warna buru misalkan. Eh ke klik. Sorry sorry. Di teks tadi. Text color. Nah warnanya misalkan warna. Tadi ya. Tadi ya warnanya warna. Terus misalkan. Ini kalau ngetik nih. Mau ngetik jadi. Nah disini. Di teks itu ada. Jadi teks ini. Ukarannya. Ukurannya. Sebenarnya 21. Jadi. Jadi. Lebih-lebih gantian. Intinya. Itu warna. 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 Di atri. Nah ini. Komponen. Komponen. dari ini bulan-bulan ketika nanti munculnya bukan karena di masing-masing yang sudah berhasil dari siapa? ini koneknya ya Pak ya saya stop saya 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 jadikan host Rian Rian ya Rian ini yang mana oh yang ini mana Yan coba tampilkan Yan udah saya share speed codingan coba ditampilkan coba codingannya codingannya coba Yan Android Studio nya ditampilkan oke desainnya coba lihat saya melihat desainnya mana desainnya Yan desainnya itu ada di layout ya saya lihat layout kemudian coba lihat nah ini masih masih ini coba tampilannya di pakai relatif atau linear layout gitu coba coba ganti Yan yang Android constraint layout nya diganti relatif atau relatif seserah lah yang atas lagi lagi atas atas lagi atas lagi nah atas lagi atas lagi atas lagi atas lagi oh iya yang berat sih atau tampilannya kemarin ada gak nah coba di running di jalanin di hp gitu tampilannya sesuai gak yang dibuat kemarin di file kemudian di import emang agak berat sih dia open nah kemarin naroknya dimana file nya nah bisnis oke klik oke dis windows oh sudah gak apa-apa nah kalau sudah nanti di running yang lihat di hp nya sesuai gak tampilannya nanti tunggu dulu tunggu kebuka dulu android nya android studio nya si project nya tunggu project nya kebuka belum muncul kan belum ya oh iya nunggu tadi kan pilihnya this windows ya atau new oh ini di close aja yang kalau new kalau new berarti dia ada dua dua ini berarti dua project yang ditampilkan nah tampilkan yang ano tadi yang terbaru aja nah ketika di running nanti tampilannya seperti ini nih ada text view ada button nah coba di design ya button nya jangan warna ini atau tulisan text view nya diganti warna merah gitu ada tulisannya diganti nih jangan text view nah disitu misalkan apa selamat datang apa minggu ke batam tulisannya atau apa gitu terserah lah kenapa sekelas mantap nah size nya digedein warnanya misalkan warna merah atau warna biru silahkan nah misalkan yang paling gede kemudian warnanya warna warna apa ya terserah color nah warnanya warna apa misalkan terserah lah warna biru merah silahkan nah terserah lah kenapa karena dapat masker merah putih nah kemudian di running coba di run nanti muncul tuh selamat datangnya warnanya warna merah terus ada button sebelah kanannya Xiaomi Redmi Note 7 mantap Xiaomi munculnya di HP belum kan ini masih running kalau ada tulisan finish atau install itu dalam proses ini kan masih jalan nih lihat yang paling bawah lihat tadi yang paling bawah nah gradle bla 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 itu masih dalam proses nanti ada tulisan install nah itu berarti lagi install lewat HP kemudian finish nah kalau finish berarti udah ditampilkan di HP kita coba nah ini grader building ini masih ngerunning HPnya memorinya masih banyak Kak Yan oh iya lumayan sih lumayan besar RAM dimana kalau di komputer minimal 4GB minimal kalau di di ano ya di komputer kalau ini minimal benar nih makanya nanti kita lagi nunggu komputer baru ya komputer baru yang gak lebih tinggi kenapa loh runningnya lama benar ya atau di close dulu Yan di running ulang coba di stop ya tombol tombol enggak yang bawah yang bawah nah tombol nah itu di stop nah kemudian coba di running lagi coba kabel datanya masih oke gak masih ya atau ganti HP HP siapa gitu HPnya kayaknya kurang lambat coba running lagi coba kenapa kenapa gak mungkin runningnya lama sih yang lain silahkan coba ya dicoba di running lewat HP kenapa belum belum masih sedikit nah tugasnya itu sekarang kemarin kan kita udah belajar linear layout sama relative layout nah sekarang kita belajar table layout nah table layout tuh sama kayak kita belajar table lah di HTML bagaimana sih ngebuat table di Android sebenarnya tutorialnya udah saya upload di YouTube sih jadi tinggal dicoba aja bentar saya kirim linknya ya saya kirim linknya silahkan dicoba di komputer masing-masing buat layoutnya mana ya chat nah ini saya chat di group ya nah ini silahkan dicoba coba coba di restat dulu ya kayaknya kayaknya ngeheng dia komputernya udah berapa menit gak jalan-jalan soalnya nah itu silahkan dicoba ya jadi tugasnya silahkan dicoba dibuat laporan kemudian buat lah case study satu aja buat layout dengan table layout studi kasusnya bebas misalkan mau form pendaftaran apa misalkan form pendaftaran jodoh silahkan dengan menggunakan table layout silahkan jadi tugasnya pertama silahkan dicoba dulu di komputer masing-masing kemudian dibuat laporan kemudian dibuat case study satu aja case study bebas mau tentang apa silahkan intinya dia menggunakan table layout table layout bebas tentang apapun bebas silahkan dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati